Saya rasa perkembangan psikologis anak dalam usia manapun menjadi tanggung jawab bersama. Ketika anak berkembang secara psikologis dan fisiknya di rumah, tumbuh kembang anak itu menjadi perhatian orang tuanya. Berarti orang tuanya harus tahu bagaimana cara mengelola, mengontrol, lalu kemudian mengarahkan, mendidik dan sebagainya dan merawat. Itu menjadi tugas kita bersama sebagai orang tua. Ketika anak kemudian memiliki lingkungan lain dalam hal ini adalah lingkungan sekolah, tentu apapun yang menjadi spesial yang anak kita miliki itu harus kita komunikasikan dengan guru. Tentu semua pihak dalam hal ini dalam konteks mendidik anak itu, ada guru, ada kepala sekolah, ada tenaga kepedidikan, ada orang tua, ada tetangga, ada saudara, dan sebagainya. Sebagainya ini sama-sama harus bertanggung jawab, gak bisa kita disalahkan. Dan semua orang tua ini yang terlibat di dalam pendidikan anak harus menjadi orang tua yang dewasa. Tidak serta-merta mengeluarkan lisan yang menjadi label ataupun diinterpretasikan oleh anak menjadi negatif. Kita harus menggunakan juga berempati terhadap pemikiran anak. Lisan yang kita tumbuhkan itu atau kita munculkan, kita keluarkan itu. Berdampak apa terhadap anak. Oleh karena itu, wajib para stakeholder ini menjadi orang-orang yang lebih dewasa. Sehingga bisa mengatasi apapun yang terjadi dalam konteks mental ya, psikologis anak ini, perkembangannya juga menjadi lebih terjaga. Terima kasih telah menonton!